Intro Sebanyak 517 jenis produk tanpa izin edar atau palsu dimusnahkan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BP Pomedan dengan perkiraan nilai mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Menurut Kepala BP Pomedan Sacramento Tarigan, ada pun produk yang dimusnahkan semuanya berjumlah 5 jenis seperti kosmetik, obat tradisional dan pangan beserta suplemen makanan tambahan dengan jumlah masing-masing mencapai puluhan ribu. Pemusnahan tersebut digelar secara simbolis di halaman kantor pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Lalu sisa produk dibawa dengan menggunakan truk untuk dimusnahkan di tempat pembuangan akhir. Kegiatan pemusnahan tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara Nur Haji Jahmar Paung, Wali Kota Medan Zulmi Eldin, Perwakilan dari Kejaksaan Negeri Medan, Polda Sumatera Utara, Dinas Kesehatan Sumatera Utara, dan Ketua DPRD Sumatera Utara. Beberapa himbauan kepada masyarakat juga disampaikan untuk tidak mengkonsumsi produk yang tidak memenuhi persyaratan atau palsu dan tidak memiliki izin edar. Dan jika menemukan hal-hal yang mencurigakan atau mempunyai informasi yang ingin disampaikan, dipersilakan untuk menghubungi unit layanan pengaduan konsumen. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan Teriberata TV, Salam Teriberata.